Pemirsa pada Pilkada Serentak 2018, Jawa Timur memiliki dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur, misi dan visi pun tertuang dalam program kerja yang ditawarkan ke masyarakat. Apa saja program kerja yang juga akan dibahas di program debat kandidat jagung Jawa Timur, malam ini berikut laporan selengkau. 2018 menjadi tahun pencarian pemimpin di sejumlah daerah di Indonesia yang diselenggarakan secara serentak pada Juni 2018 mendatang. Pemimpin yang mampu mengubah perubahan dan memiliki integritas tinggi dalam membangun daerahnya. Tidak terkecuali di Provinsi Jawa Timur, pada Pilkada Serentak tahun ini Jawa Timur memiliki dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Masing-masing memiliki visi dan misi dalam membangun provinsi ini lima tahun ke depan jika terpilih nantinya. Mereka adalah pasangan nomor urut satu, Kofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, dan pasangan nomor urut dua, Saifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno. Kofifah Emil menjadi pasangan yang ingin mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul, dan berahlak mulia. Melalui program Nawabakti Satya, paslon nomor urut satu ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nawabakti Satya merupakan sembilan program kerja prioritas yang akan dilaksanakan pasangan nomor urut satu ini jika nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Memiliki program yang hampir sama, pasangan Gus Ipul Putih Guntur mengusung perubahan berkelanjutan untuk jatim yang makmur. Paslon nomor urut dua ini berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya itu, pasangan Gus Ipul Putih juga menyiapkan delapan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih nantinya. Masyarakat Jawa Timur yang memiliki hak pilih dapat menyaksikan secara langsung adu program calon gunung.